Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat tani semua Kalau misalkan video ini bagus Bisa kalian tekan Tombol like di bawah video ini Oke Terima kasih kalian Sudah mengklik video ini Disini admin bakal share Ke kalian semua Cara menanam cabai di Pegunungan ya Bisa kita saksikan lahan admin seperti ini Ini adalah posisi di pegunungan Karena memang disini Tanahnya masih Gembur ya Masih seperti ini jadi Disini tidak memakai Olah tanah ya Tidak menggunakan guludan juga tidak Menggunakan plastik mulsa ya Ada pun soal pupuk Admin bukan berarti Tidak Menganjurkan kalian menggunakan pupuk ya Boleh menggunakan pupuk Cuma ini pengalaman admin Admin tidak menggunakan pupuk Admin hanya menggunakan Micin dan garam Oke Tidak usah banyak basa basi Kita langsung saja ke tutorialnya Oh iya Satu lagi Alatnya admin tidak menggunakan cangkul Admin hanya menggunakan ini Sahabat tani dimanapun anda berada Sebaiknya media tanam Yang akan kita tanami Cade Itu dibakar terlebih dahulu ya Fungsi dari dibakar adalah Untuk meminimalisir hama Dan agar Subur ya Tanahnya Karena apa Abu yang Sisa-sisa Pempakaran ini Akan otomatis Menjadi pupuk Nah untuk selanjutnya Kita Proses peniangan lahan Kita harus bersihkan Dari sampah Dan rumput Contohnya ya Oke Kira-kira Seperti ini Cara membersihkannya Seperti inilah ya Kira-kira Harusnya Lahan Atau media tanam Yang akan kita tanami Bibit Untuk usia semai Idealnya Berusia 25 hari Atau Bibit Sudah berdaun 6 Inilah Usia ideal Untuk Tanaman cabai Dan ingat Admin Tidak Menggunakan Polybag Jangan Dicabut Jadi caranya Dengan Menggunakan Jari terunjuk Dan ibu jari Untuk Menggali tanah Dari Bibit cabai ini Nah seperti ini ya Usahakan tanahnya Terbawa ya Agar akar Tidak rusak Idealnya Memang lokasi Semai Seharusnya Tidak jauh dari Media tanam Oke ini Ini alat sederhana Saja yang digunakan Oleh admin Ini hanya Contoh saja ya Untuk Pemupukan dasar Pemupuk dasar Admin hanya gunakan Micin dan Garam Admin tidak Menggurui ya Ini hanya Share saja Boleh Kalian gunakan Pupuk MPK Atau ZA Atau SP Mungkin Bisa Kalian gunakan Sebagai Bibit dasar Atau mungkin Kalian menggunakan Pupuk Kompos Juga boleh ya Kecu potoran ayam Kecu potoran kambing Juga potoran saki Yang sudah Disermentasi Atau Potoran yang sudah Mirip tanah ya Jangan Sekali-kali Kita menggunakan Potoran Yang mentah Karena itu Tidak baik Untuk tanaman Kelebihan dari Garam dan Micin ini Micin juga Berfungsi Untuk Pertahanan Dari Tanaman Seperti itu sendiri Jadi tanaman kita Lebih Tahan penyakit Juga Mempercepat Pertumbuhan Akar Begini caranya Ini adalah Cara admin Menanam Cabai Di Pegunungan Admin Tidak Menggali Tanah Dengan Rati Seperti di Tanah Kesawahan Ini rahasianya Rahasianya adalah Kita gali Tanah Dan Kita Timbun Kembali Tanah Dengan Menggunakan Permukaan Tanah Di Sekeliling Rubang Yang sudah Kita Buat Ini ya Karena Tanah Permukaan Unsur Haranya Lebih Tinggi Jadi Tanah Permukaan Ini Sisa Sisa Sampah Yang sudah Lapuk Dan Itu Menjadi Kompos Darat Alami Admin Hanya Ditambah Menambahkan Garam Dan Mijin Setengah Sendok Untuk Pupuk Dasar Lalu Admin Timbun Kembali Pupuk Dasar Dengan Menggunakan Permukaan Tanah Di Area Lubang Kalian Boleh Mencoba Dan Kalian Rasakan Sendiri Kegemuran Tanah Apabila Kalian Mencoba Mengikuti Apa Yang Admin Lakukan Seperti Dalam Video Ini Untuk Tanah Tukas Menggali Tadi Itu Jangan Dimasukkan Kembali Ke Dalam Lubang Ini Ya Guys Oke Seperti Ini Cara Memasukkan Bibit Ke Dalam Lubang Tanam Kita Harus Hati-hati Juga Penuh Kasih Sayang Ya Perhatikan Akarnya Akarnya Harus Dalam Kondisi Urus Dan Tidak Terlipat Agar Akar Cepat Berkembang Karena Kunci Dari Tumbuhan Adalah Akar Juga Kalau Akarnya Terganggu Dan Terhambat Dia Akan Lambat Tumbuh Pertumbuhannya Ya Oke Kira-kira Seperti Inilah Cara Menanam Cabai Di Gunungan Tanpa Guludan Dan Tanpa Mulsa Oke Kita Tunggu Sampai Sepuluh Hari Ya Jika Sudah Mencapai Usia Sepuluh Hari Setelah Tanam Kita Gemburkan Tanah Dengan Cara Menggali Di Sekeliling Lubang Tanam Ya Seperti Ini Ya Kalau Bibit Sudah Besar Sudah Sekitar Berumur 60 Hari Boleh Menggunakan Cangkul Ya Dalam Proses Pengemurannya Ini Lalu Kita Taburi Garam Ya Boleh Ya Menggunakan Satu Sendok Makan Juga Boleh Ya Karena Ini Sudah Berusia Sepuluh Hari Setelah Tanam Artinya Ini Sudah Berusia 35 Hari Setelah Semai Seperti Inilah Petani Ya Tangannya Selalu Bergelut Dengan Tanah Oke Ini Sudah Berusia 20 Hari Juga Lakukan Yang Sama Seperti Usia 10 Hari Kemarin Kita Gemburkan Tanah Di Sekeliling Dan Setelah Kita Gemburkan Lalu Kita Taburi Garam Seperti Pada Usia 10 Hari Ya Terima selamat menikmati semburkan kembali serta taburi garam seperti yang dilakukan 20 hari kemarin daunnya sudah cukup besar dan tunasnya juga sudah mulai berkembang selain induknya tunasnya juga sudah mulai tumbuh di usia 45 hari ini di usia 60 hari setelah tanam alhamdulillah ya tanaman kita sudah mulai berbunga awal dari sini kita tambahkan pupuk tabur juga semprot terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati